Pertama, hari kemerdekaan tahun ini akan digelar secara berbeda mengingat adanya pandemik virus corona. Begitupun dengan perayaan di Aceh, pelaksanaannya digelar terbatas dan tidak untuk umum. Meskipun demikian, seluruh masyarakat di Aceh tetap diajak untuk ikut perayakan dan memeriahkan hari kemerdekaan di tempat tinggal masing-masing tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biru Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto dalam rapat persiapan dan koordinasi penitia pelaksana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu 12 Agustus 2020. Berdasarkan arahan Presiden, kata Iswanto, seluruh masyarakat dimanapun berada diminta untuk mengambil sikap sempurna dan menghentikan kegiatan pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB. Tepatnya pada saat bendera merah putih dikibarkan pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Nantinya akan ada bunyi sirina pada pukul 10.16 WIB sebagai tanda pengingat saat bendera dikibarkan di Istana. Seluruh masyarakat dapat melakukan sikap sempurna, kata Iswanto. Sementara itu berdasarkan paparan Dandim 0101BS selaku panitia bidang pelaksanaan upacara kemerdekaan. Pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus di halaman kantor Gubernur Aceh pada pukul 7 WIB pagi. Upacara peringatan kemerdekaan di tingkat provinsi itu hanya diikuti oleh Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kota Banda Aceh saja. Kemudian ditambah dengan petugas upacara yang jumlahnya juga dibatasi. Selanjutnya usai pelaksanaan upacara, seluruh anggota Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kota Banda Aceh juga akan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan di Istana Merdeka secara virtual. Rapat tersebut dipimpin oleh Nota Dinas Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Daniel Arca dan diikuti Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Aceh Marwan Nusuf dan DIM 0101BS Abdul Razak Rangkuti unsur Dinas Kesehatan, unsur Satpol PPWH Aceh, unsur RSUDZA dan unsur Pemerintah Kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!